selamat datang di channel mahir trading live analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance no indicator, no news, no volume no fundamental, no earning announcement atau laporan keuangan jadi hanya dengan menggunakan kotak-kotak saja rectangle, trendline serta dibantu dengan exponential moving upgrades Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures ke depannya jadi bisa digunakan pada semua instrumen investasi dan di dunia ya seperti stock, forex, gold, cryptocurrency option, gfd, commodity, etfs, bond dan stocks index jadi tayangan ini sifatnya trading disclaimer atau rekomendasi untuk mengambil OP apakah kita mau menjual apakah kita mulai akan membeli jadi mohon dibantu like, subscribe, comment, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya oke sekarang tanggal 20 Maret 2022 saya coach UDTW mencoba menganalisis pergerakan dari Astra International TBK ya salah satu emiten otomotif di Indonesia yang terbaik dan masuk, selalu masuk dalam LK45 ya jadi kita menganalisis di time frame monthly chart ya jadi monthly chart jadi satu candlestick ini mewakili pergerakan satu bulan ya pergerakannya jadi kita ketahui bahwa low-nya itu Astra International di 650 rupiah dan all time hike-nya itu di 9.350 rupiah nah jadi emiten ini kita ketahui bahwa dia sudah mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya mulai dari 675 kolit ketarik dari sini pergerakannya dari low ke high-nya ada sudah kenaikan sekitar 1.500% ya wow ya 1.500% kenaikan dari ASI jadi selama berapa tahun ini mulai dari tahun 2005 hingga 2022 sekitar at least 22 tahun ya eh sorry 17 tahun ya 17 tahun sudah melantai di bursa efek Indonesia atau IDX ya oke kita tidak berlama-lama jadi potensi pergerakan untuk time frame monthly saya periksa disini price akan mencoba yang terdekat adalah di area 7.500 ya untuk dalam beberapa bulan ke depan jadi kita tidak bisa memastikan kapan tapi arahnya kita bisa tentukan ya dan dimana dia akan berlabuh kalau kami melihat disini panahnya ini kita taruh disini dulu ya di area 7.000an ya 7.000an sekarang current price di sekitar 6.400 seandainya anda mengelakukan pembelian sekarang anda berpotensi mendapatkan profit ya sekitar 1.000 rupiah ya 1.000 rupiah itu ya mungkin sekitar sampai 15% gitu ya pergerakannya ya bisa kita tariknya dari sini ya dari sini kita tarik terus kita tekan shift kita tarik ke atas ya mana dia ini ya ini agak macet ya ini nah jadi 1.000 rupiah ya targetnya ya untuk bisa mencapai profit sekitar 1.000 dan maksimal dia mencapai ke 8.000 jadi naik lagi 1.000 sekitar 2.000 dari harga sekarang ya sekitar at least kira-kira 2.000 nanti kita lihat lagi pergerakan ke depannya jadi saya sarankan bagi teman-teman untuk ya karena saham sifatnya jangka panjang jadi Anda harus bermain di time frame yang besar ya di time frame monthly terus di 3 monthly bahkan di 6 monthly ataupun yearly lebih tidak perlu ya karena kalau kita mainnya di daily itu mungkin ya pergerakannya 2-3% 1% gitu per hari ya enggak begitu kadang-kadang 1 hari itu enggak bergerak 2 hari enggak bergerak gitu ya bahkan 1 minggu 1 bulan itu enggak bergerak harganya jadi tergantung ya tapi kalau di LQ45 ya dia aktif ya investornya aktif disini oke jadi targetnya dari setelah terbentuk new base ya new base di area 5500 price akan menuju ke area supply ya supply di area 7500 kita lihat exponential moving of rate-nya sudah mulai memotong candlestick ya di monthly yang menandakan bahwa potensi price akan terus up ya dalam beberapa bulan ke depan oke mungkin gitu aja analisa singkat dari saya tentang Astra emiten ya Astra internasional ya sekian terima kasih wassalam thanks for watching